Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Buat kalian yang sudah lempar kopi buat mimimkuilah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pertempuran Xiaoyan melawan 4 orang do di bintang 4 dan 1 orang do di bintang 5. Di ruang terbuka, beberapa sosok bergerak secara bergantian dan rantai serta pedang berat milik Xiaoyan seketika berbenturan. Angin yang seperti ombak segera bergulung meniup debu di dekatnya ke udara. Pertempuran antara Xiaoyan dan 5 pria berjubah hitam ini tentu saja menarik perhatian dari semua orang. Baik itu pasukan koalisi dari klan Xiaoyan maupun sekte iblis Jimo pada saat ini berhenti berkelahi. Semua orang memiliki keinginan untuk melihat pertarungan yang berada di langit. Dengan suara teredam, Xiaoyan pun mengayunkan pedang berat di depannya dan memblokir pukulan dari 4 rantai pria berjubah hitam. Tubuh Xiaoyan pada saat ini bahkan tidak mundur tetapi Xiaoyan segera melangkah maju ke arah jangkauan serangan tersebut. Rantai pun bersiul seperti iblis yang mengancam jiwa melambaikan aura yang sangat kuat. 20 rantai seketika mengelilingi Xiaoyan dengan doki yang sangat kuat. Serangan gabungan yang tampaknya tak terpecahkan membuat hati Xiaoli dan yang lainnya tenggelam ke dasar lembah. Bahkan Xiaoyan yang awalnya sangat percaya kepada Xiaoyan pada saat ini memiliki urat biru yang berdenyut di dahinya. Di mata semua orang pada saat ini Xiaoyan benar-benar terjerat oleh rantai yang menakutkan. Salah seorang pria berjubah hitam segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar terlalu sombong. Biarkan ia memberi tahu bagaimana kekuatan di antara bintang 4 dodi. Sementara itu di sisi lain Xiaoki pada saat ini melotot kesal dan hendak berlari ke arah Xiaoyan. Xiaoli dan Xiaolong juga pada saat ini menyaksikan Xiaoyan yang dikepung. Mata mereka pada saat ini berubah menjadi sangat gelap melihat adegan tersebut. Pasukan sekutu dari klan Xiao pada saat ini bahkan lebih bergejolak dan semangat mereka pada saat ini menurun. Namun pada saat ini Xiaozan dan yang lainnya tidak kehilangan ketenangan mereka yang sebelumnya. Sementara itu Feng Feng segera meraih sosok Xiaoki yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Akhirnya tepat ketika semua orang patah hati sosok Xiaoyan pun segera muncul tidak jauh dari pria berjubah hitam. Sosok ilusi Xiaoyan yang baru saja muncul perlahan mengeras dan Xiaoyan segera membuka mulutnya. Dengan nada meremehkan Xiaoyan segera berkata bahwa mereka benar-benar sangat lemah. Mereka benar-benar terlalu arogan ketika berhadapan dengan anggota dari klan Xiao. Dengan kemampuan Xiaoyan pada saat ini ditambah dengan sayap tulang bahkan lintasan angin pada saat ini tidak lepas dari penangkapan Xiaoyan. Oleh karena itu pengepungan dari Dodi Bintang 4 dan 5 ini benar-benar tidak berpengaruh kepada Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Feng Feng pun segera membuka mulutnya untuk menghibur Xiaoki. Feng Feng berkata bahwa Nyonya pada saat ini telah melihat kekuatan dari tuan muda Xiaoyan. Bahkan jika Nyonya tidak percaya diri pada diri sendiri maka Nyonya harus percaya pada pemahaman mereka selama bertahun-tahun. Xiaoki yang telah mendengar suara Xiaoyan pada akhirnya segera menghala nafas. Kulitnya yang sedikit pucat pada saat ini telah berangsur-angsur membaik. Di sisi lain semua orang dari klan Xiao juga pada saat ini menghala nafas lega. Kegembiraan kembali melonjak di wajah mereka ketika mereka menyadari bahwa Xiaoyan baik-baik saja. Sementara itu kelima pria berjubah hitam pun segera memandangi kepompong basi yang telah mereka buat. Mereka pun segera menarik rantai dan tidak ada apa-apa selain rantai yang mereka tarik. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat pada saat ini dan seketika tawa sombong mereka pun tiba-tiba berhenti. Mereka pun bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi di sini. Sementara itu Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya dan bergumam surah waktunya bagi semua orang untuk menerima pukulan Xiaoyan. Tubuhnya yang baru saja memadat tidak berhenti sama sekali dan telapak kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak tanah. Sosok Xiaoyan pun seketika bergegas keluar dan meninju pria berjubah hitam di puncak bintang keempat Dodi. Pria berjubah hitam yang terkena pukulan keras dari Xiaoyan ini pun seketika memuntahkan seteguk darah. Ia benar-benar tidak percaya mengapa pukulan Xiaoyan begitu menyakitkan. Xiaoyan bahkan pada saat ini tidak melihat pria berjubah hitam tersebut sebelum akhirnya berbalik. Xiaoyan mengangkat tinjunya ke arah Xiaoxan lalu mengacungkan jempolnya. Setelah itu Xiaoyan mengepalkan tangan kirinya dan memukul dadanya dengan ekspresi penuh kegembiraan. Melihat hal ini semua orang seketika bingung dengan tindakan dari Xiaoyan. Mereka semua berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini memamerkan pukulannya. Hanya Xiaoyan dan yang lainnya yang tahu bahwa Xiaoyan pada saat ini memuji kekuatan tubuh klan monster. Kelompok Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya melihat tindakan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahkan ia tidak akan pernah bisa meninjuk pukulan sekuat itu di tahap akhir bintang keempat. Xiaoyan berpikir bahwa tuan muda Xiaoyan ini benar-benar sama sekali bukanlah manusia. Sementara itu di sisi lain pemimpin pria berbaju hitam pun seketika mandengus dingin. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat dan ia bergumam bahwa itu pasti kebetulan. Ia benar-benar tidak percaya bahwa Xiaoyan berhasil lolos. Xiaoyan berhasil lolos sekali tetapi Xiaoyan pasti tidak akan bisa lolos untuk kedua kalinya. Ia pun segera melesatkan rantai yang baru saja terpisah menuju ke arah Xiaoyan. Tanpa diduga pada saat ini Xiaoyan tidak menghindari serangan kuat dari lima pria berjubah hitam. Xiaoyan pun mengelan nafas dan bergumam bahwa ia akan mencoba kekuatan barunya yang lain. Bersamaan dengan itu pedang api surgawi pun segera muncul di tangan Xiaoyan dan tubuhnya sedikit membungkuk. Pedang berat Xiaoyan pun segera diputar dengan cepat dan diacungkan dengan rapat oleh Xiaoyan. Suara tabrakan pedang besar dengan dua rantai ini tidak ada habisnya. Kekuatan dasyat dari pedang besar api surgawi membuat mulut kelima pria berjubah hitam berangsur-angsur mati rasa. Mata mereka pada saat ini secara bertahap mengalami keterkejutan. Pertarungan Xiaoyan yang melawan lima orang ini benar-benar membuat mereka terkejut. Semua orang yang melihat pertarungan ini pun pada saat ini terengangak-ngangak keheranan. Rantai dan pedang berat yang bertabrakan mengguncang riak yang tak terlihat. Lingkaran cahaya biru berkibar menenggelamkan tubuh pedang berat. Kekuatan api surgawi pada saat ini segera diaktifkan oleh Xiaoyan. Begitu api surgawi ini keluar Xiaoyan pun berteriak rendah ketika mengeluarkan tiga gerakan dalam satu. Bersamaan dengan itu pedang api surgawi seketika berubah menjadi jernih dan tekanan yang besar segera membuat tanah berderak. Retakan pun muncul hingga akhirnya membuat rantai yang baru saja dilesatkan meleleh. Di bawah kekuatan besar Xiaoyan ini rantai pun hancur sedikit demi sedikit sebelum akhirnya berubah menjadi ilusi dan menghilang tanpa jejak. Bersamaan dengan itu sosok Xiaoyan pun pada saat ini segera melesat dan Xiaoyan segera membantingkan pedang besarnya ke arah pria berjubah hitam yang paling dekat. Momentum ini begitu dahsyat sehingga pria berjubah hitam itu pun tidak punya waktu untuk menghindar. Akhirnya benturan keras pun segera terjadi dengan pria yang berjubah hitam tersebut terbang ke udara. Setelah itu dengan kecepatan Xiaoyan yang baru Xiaoyan pun segera muncul di hadapan pria berjubah hitam. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dengan keras dan jubah di lengan bajunya mengeluarkan suara berderak. Doki yang sangat agung segera keluar dan dengan deras segera menghantam pria berjubah hitam. Tubuh pria berjubah hitam itu pun seperti pasir yang tertiup angin kencang di bawah mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Sosok pria berjubah hitam ini pada saat ini telah diledakan menjadi kabut berdarah. Melihat pemandangan ini Xiaoli dan yang lainnya pun menyipitkan mata dan tak bisa menahan nafas. Xiaoyan benar-benar bisa bertarung dalam pertarungan satu lawan lima dan Xiaoyan masih tampak tenang. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam pada diri mereka sendiri dan bertanya-tanya apakah ini kekuatan sejati dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk memperhatikan keterkejutan dari semua orang. Xiaoyan menyadari dengan peningkatan kemampuannya pada saat ini Xiaoyan hampir bisa memiliki kekuatan tempur bintang lima tingkat menengah. Hal ini benar-benar sangat meningkatkan kepercayaan diri dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengarahkan kakinya ke pria berjubah hitam secara miring. Hal itu menyebabkan empat pria berjubah hitam yang tersisa segera bertarung dengan dingin. Di bawah kepemimpinan dari dodi bintang lima, empat doki hitam samar dengan cepat segera mengembun. Doki ini segera berubah menjadi rantai hitam yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengedipkan matanya sedikit dan saat rantai hendak mendekatinya, Xiaoyan segera membuat langkah kecil dan sosoknya seketika menghilang. Ketika sosok Xiaoyan muncul lagi, Xiaoyan sudah berada di belakang keempat pria berjubah hitam. Xiaoyan pun memandangi tiga pria berjubah hitam yang berada di puncak bintang keempat dodi. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan berteriak tanpa fluktuasi emosional ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik gerakan seribu kaki tanpa bayangan. Setelah itu Xiaoyan dengan cepat mengangkat pedang api surgawi di tangannya. Kekuatan api surgawi dengan cepat mengembun dan mengayunkan kaki masing-masing ke arah tiga pria berjubah hitam. Meskipun tampaknya Xiaoyan hanya menggerakkan satu kaki tetapi hampir 666 kali dilesatkan. Sebelum pedang surgawi tiba, angin dari pedang surgawi ini pun seketika mencepki. Meski jaraknya agak jauh namun mereka yang terkena angin pedang besar ini merasa sangat lemah. Bahkan pada saat ini mereka hampir tidak bisa berdiri dengan tegak. Langkah mengejutkan Xiaoyan ini segera mengubah wajah tiga pria berjubah hitam yang berada di puncak bintang keempat seketika memucat. Mereka pun segera mencentikan jarinya dan rantai yang bersinar dengan doki hitam segera melonjak. Namun pada saat ini bagaimana mungkin keterampilan bertarung tingkat peringkat semi-suci dapat dengan mudah diblokir oleh mereka. Api surgawi biru ke abu-abuan pucat pun seketika meledak dengan tiba-tiba. Dengan suara angin kencang yang tajam dan momentum yang tak tergoyahkan segera menghancurkan semua orang. Ledakan segera melonjak dengan pria berjubah hitam yang masing-masing terbang mundur. Tiga suara teredam bergabung menjadi satu bergemas seperti guntur di langit. Suara patah tulang keluar dengan keras ketika pria berjubah hitam ini terbang mundur. Mereka menyemburkan darah dari mulut mereka sebelum akhirnya tubuh mereka menyebar di tanah seperti tumpukan sampah. Pada saat ini kondisi fisik dari ketiga orang ini benar-benar tidak terlihat seperti postur manusia. Melihat adegan ini semua orang benar-benar tercengang. Xiao Qi juga tanpa sadar bergumam bahwa suaminya benar-benar sangat kuat. Ia benar-benar membunuh tiga dodi puncak bintang keempat dalam satu gerakan. Keterampilan bertarung macam apakah yang dimiliki oleh suaminya. Bersamaan dengan itu sosok Ziying pun tiba-tiba muncul di samping Xiao Qi. Ziying pun segera memberi hormat kepada Xiao Qi. Melihat Ziying yang baru saja sampai Feng Feng pun segera bertanya mengapa Ziying ada di sini. Bukankah mereka meminta Ziying untuk melindungi tuan muda Xiaoyan? Menanggapi hal itu Ziying pun segera bertanya kepada Feng Feng apakah menurut Feng Feng ia masih harus bergerak. Menanggapi hal tersebut Feng Feng pun hanya bisa mengelah nafas dan menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini memang tidak perlu perlindungan. Sementara itu pada saat ini wajah Xiao Qi benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa bangga. Pada saat ini semua orang yang menyaksikan pertempuran Xiaoyan benar-benar tercengang. Membunuh tiga orang dodi bintang empat yang berada di tahap puncak hanya dalam hitungan detik benar-benar sangat mencengangkan. Xiaolong pada saat ini juga bahkan tidak bisa menahan nafas tegah. Ia seger memuji teknik bertarung misterius yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Xiaolong pun tanpa sadar bergumam bahwa Xiaoyan akhirnya telah tumbuh dewasa. Di sisi lain Xiaoyau juga pada saat ini merasa gembira setelah melihat apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Ia pun tersenyum dan berkata semakin baik kinerja dari Xiaoyan maka semakin tinggi prestis diantara klan Xiao. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini tidak mempedulikan reaksi dari semua orang. Pada saat ini meskipun Xiaoyan berhasil membantai tiga orang dalam satu gerakan. Namun Xiaoyan masih merasa tekniknya ini masih terlalu lemah. Namun meskipun begitu Xiaoyan masih merasa senang dengan teknik dan kemampuan tempurnya. Xiaoyan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya berbalik menatap ke arah pemimpin pria berjubah hitam. Sementara itu pada saat ini pria berjubah hitam yang merupakan bintang lima dodi pada saat ini masih merasa shock. Ia tidak percaya bahwa Xiaoyan hanyalah seorang dodi bintang empat tahap akhir. Ia pun segera berkata bahwa Xiaoyan pasti dalam menyembunyikan tingkat kipertarungannya. Jika tidak bagaimana mungkin Xiaoyan bisa begitu kuat? Pria berjubah hitam berpikir bahwa sangat tidak mungkin untuk membunuh tiga orang dodi puncak bintang keempat hanya dengan satu gerakan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun tersenyum meremehkan dan berkata bahwa ia tidak memiliki hobi untuk menyembunyikan kekuatannya. Selain itu apakah si pria pernah melihat doki Xiaoyan yang berfluktuasi? Semakin tenang jawaban Xiaoyan pada saat ini pria berjubah hitam pun merasakan semakin ketakutan. Pada saat ini ia berdiri tiba-tiba dan menelan seteguk air liur dengan matanya yang memerah. Ketika Xiaoyan berjarak kurang dari tiga meter darinya ia pun segera berteriak dengan marah. Ia segera berkata jika Xiaoyan membunuhnya maka Xiaoyan akan membayar harga yang mahal. Menanggapi perkataan tersebut Xiaoyan tersenyum sinis dan berkata jika ia bisa bekerja sama maka Xiaoyan bisa memberinya kesempatan untuk tidak mati. Setelah mengucapkan perkataan tersebut sosok Xiaoyan pun seketika menghilang dan tiba-tiba bayangan cakar segera menuki ke arah si pria. Melihat adegan ini si pria pun seketika terkejut dan keheranan. Pria berbaju hitam pun seketika menyadari Xiaoyan yang telah berada di hadapannya. Pria berjubah hitam menyadari apa yang dimaksud oleh perkataan dari Xiaoyan ini. Akhirnya si pria pun segera berkata kepada Xiaoyan syarat apa yang diinginkan oleh Xiaoyan. Si pria tahu betul bahwa Xiaoyan tidak akan pernah melepaskannya begitu saja terkecuali ia memiliki modal pertukaran yang cukup. Sementara itu Xiaoyan segera berhenti dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ia suka membuat kesepakatan dengan orang yang pintar. Oleh karena itu katakan kepada Xiaoyan siapakah yang berada di belakang mereka semua. Xiaoyan berjanji kepadanya bahwa ia tidak akan membunuhnya. Namun meskipun begitu bukan berarti orang lain tidak akan membunuh si pria. Melihat Xiaoyan yang seperti meledek dirinya si pria pun seketika menjadi sangat marah. Pria berbaju hitam pun segera mengeluarkan kerahungan seperti binatang buas dari temboloknya. Ia pun segera mengepalkan tinjunya dan segera membanting ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Angin kencang menerpa dengan cepat dan Xiaoyan yang jaraknya terlalu dekat dengannya baru saja menyadari pergerakan tersebut. Namun pada saat ini sudah terlambat untuk menampilkan keterampilan bertarung miliknya. Oleh karena itu Xiaoyan secara refleks bergerak ke samping menghindari pukulan berat tersebut. Namun bagian pakaian atas Xiaoyan pada saat ini robek oleh angin dari pukulan si pria. Melihat serangan diam-diam itu efektif pria berbaju hitam pun pada saat ini merasa sangat gembira. Ia segera berbalik dan mengeluarkan tinjunya satu demi satu sekaligus. Angin tinju yang kencang terus-menerus membombardir Xiaoyan yang pada saat ini tergesa-gesa memblokir serangan. Setiap pukulan yang berhasil diblokir oleh Xiaoyan ini membuat Xiaoyan mundur beberapa langkah. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa selain rantai pria berjubah hitam ini juga sangat alih dalam pukulan berat. Xiaoyan pun akhirnya sedikit mundur dan membuka jarak untuk menggunakan pedang berat miliknya. Sementara itu si pria yang memiliki pengalaman tempur yang tak terhitung jumlahnya pun menyadari niat dari Xiaoyan. Oleh karena itu bagaimana mungkin ia bisa membiarkan Xiaoyan mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia pun mengambil nafas dalam-dalam dan pukulan beratnya seketika berubah menjadi badai dan pusaran hitam seketika terbentuk. Ia segera mengeluarkan salah satu teknik rahasia dari klan iblis jiwa bernama kunci pusaran. Teknik ini seketika mengunci Xiaoyan dengan erat dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa melarikan diri. Dalam sekejap mata situasi pertempuran telah berbalik dengan Xiaoyan yang pada saat ini terkepung. Senyum sinis pria berjubah hitam itu pun menjadi semakin besar di mata Xiaoyan dan hati semua orang pada saat ini tenggelam. Sementara itu pria berjubah hitam yang merasa sangat senang pun segera berkata bahwa Xiaoyan beruntung menjadi orang pertama yang mencoba keterampilan bertarung jiwa yang belum pernah ia gunakan. Namun kegembiraan si pria berbaju hitam ini tidak berlangsung lama ketika ia terkejut menemukan sesuatu. Pada saat ini ia menyadari bahwa medan perang yang semula berisik tiba-tiba terdiam pada saat ini. Selain itu sosok Xiaoyan yang berada tepat di hadapannya pada saat ini benar-benar telah menghilang. Pria berbaju hitam itu pun seketika panik dan tinjunya benar-benar menutupi area sekitarnya. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menghilang tepat di hadapan matanya. Hal itu benar-benar tidak mungkin bisa dilakukan dan Xiaoyan pasti masih berada di dekatnya. Ia pun mencoba menjatuhkan tinjunya mencoba menjatuhkan Xiaoyan dengan ledakan dari kehampaan. Tak lama setelah itu suara mencibir Xiaoyan segera bergema di dunia ini. Xiaoyan berkata bahwa dalam jangkauan yang diciptakan oleh kekuatan spiritualnya. Xiaoyan adalah penguasa dari segalanya dan jika ruang tidak rusak maka tubuh asli Xiaoyan tidak akan hancur. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan ini pria berbaju hitam seketika menemukan bahwa segala sesuatu yang berada di sekitarnya telah berubah seketika. Pria berbaju hitam pada saat ini menemukan bahwa ia tidak melihat adanya teriakan pasukan seputu klan Xiaoyan di sekitarnya. Tidak ada bayangan pasukannya sendiri pada saat ini dan tempat ini benar-benar dipenuhi dengan pasir berwarna merah. Yang bisa ia lihat pada saat ini adalah batu yang berada di mana-mana dan kekosongan yang tak terbatas. Ia pun bertanya-tanya tempat macam apakah ini dan keterampilan bertarung hantu macam apakah ini. Jantung pria berjubah hitam pada saat ini berdetak dengan tidak nyaman. Ia pun segera menginjakan kakinya ke pasir dan bergumam bahwa ia tidak percaya jika ia tidak bisa lolos dari tempat ini. Ia pun segera melesat ke segala arah dan setelah beberapa lama ia pun seketika berhenti. Si pria pun ngos-ngosan dan bergumam apakah ia baru saja melintasi tempat yang sama. Akhirnya si pria pun segera menyadari bahwa ini adalah ilusi yang telah dibuat oleh Xiaoyan. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki teknik kekuatan bertarung spiritual yang seperti ini. Akhirnya pria berjubah hitam ini pun segera mengambil nafas dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Ia pun segera memadatkan dokinya menjadi baju besi dan segera melindungi seluruh tubuhnya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa teknik serangan spiritual Xiaoyan ini telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa teknik Cold Sky ini secara kasar dapat dibagi menjadi tiga keadaan. Yang pertama adalah keadaan kegembiraan yang merupakan keadaan yang dapat memulihkan item yang rusak di ruang kekuatan spiritual. Xiaoyan pada saat ini belum menemukan penggunaan praktis untuk pertempuran dari tahap ini. Selain itu Xiaoyan menemukan bahwa semakin kuat barang yang dipulihkan maka semakin besar kekuatan jiwa yang dikonsumsi. Sementara itu ada keadaan emosi negatif yang di kesedihan. Ini adalah keadaan kedua yang dapat menjebak orang dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Namun Xiaoyan baru memahami tahap awal sekarang dan Xiaoyan masih belum bisa mengubah kekuatan jiwa menjadi iblis. Pada saat ini orang yang terperangkap dalam ilusi ini akan mengalami kebingungan pemikiran yang ekstrim dan menyebabkan pemusnahan jiwa. Oleh karena itu pada saat ini teknik ini hanya bisa digunakan sebagai penundaan sementara. Pada saat ini Xiaoyan baru bisa mencapai tahap kesedihan yang hanya bisa membentuk tempat ilusi. Sementara itu keadaan ketiga adalah kondisi kemarahan. Jika Xiaoyan ingin membunuh pria berjubah hitam ini Xiaoyan harus memasuki keadaan kemarahan. Pada kondisi ini kekuatan spiritual akan menyatu dengan langit dan bumi dan hanya bisa efektif jika menyerang jiwa lawan. Setelah memahami tiga hal ini Xiaoyan bergumam bahwa teknik Cold Sky ini benar-benar luar binasa. Namun meskipun begitu persyaratan dari teknik ini masih terlalu tinggi. Xiaoyan pun menghela nafas dan berpikir mengapa Xiaoyan tidak mencoba kekuatan tahap kemarahan pada saat ini. Xiaoyan pun segera menatap pria berjubah hitam yang menggigit bibirnya dengan keras kelapa. Pria berjubah hitam tersebut pada saat ini hanya bisa menatap langit yang berada di atasnya. Bersamaan dengan itu lingkungan ruang spiritual pada saat ini telah berlubah lagi. Langit menggantung seperti sungai darah dan kabut merah segera menutupi langit serta bumi. Rasa dingin yang menusuk tulang langsung menusuk ke jiwa pria berjubah hitam. Ia benar-benar belum pernah mengalami pemandangan seperti ini dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengigil. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera berteriak dengan marah ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik langit marah dan dunia dingin. Cahaya ganas tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan dan sungai darah yang bergerak seketika berguling naik ke langit. Ada sembilan gelombang darah dengan satu gelombang yang lebih tinggi daripada gelombang lainnya. Gelombang ini seketika berguling ke arah pria berjubah hitam dan doki seketika meraung. Mata pria berjubah hitam seketika menjadi dingin setelah melihat hal ini. Ia pun segera mengeluarkan seluruh dokinya dan merubah doki menjadi rantai. Rantai yang dipenuhi dengan doki yang sangat kuat ini pun segera dilesatkan ke arah gelombang darah. Akhirnya benturan pun segera terjadi dengan gelombang darah yang pada saat ini tidak bisa dihentikan. Serangan rantai ini hanya bisa menghentikan tiga gelombang darah. Enam gelombang yang tersisa pada saat ini segera melesat menuju ke si pria berjubah hitam. Gelombang ini pun bergegas masuk ke jiwa di lautan kesadarannya. Gelombang darah menyapu lautan kesadaran jiwa pria berjubah hitam dengan momentum gelombang yang bergejolak. Pria berjubah hitam itu pun menjerit dan terus-menerus berguling di udara. Runtuhnya kesadaran jiwa ini membuat wajahnya yang pucat seketika terdistorsi kesakitan. Butir-butir kelinga tipis segera mengalir dari dahi dan merembas keluar. Otak pria berjubah hitam pada saat ini seperti ditusuk oleh ribuan jarum bajak dan akan menembus keluar. Darah terus-menerus memancar keluar dari mata hidung dan telinga pria berjubah hitam. Xiaoyan pun menetap acu-ta'acu pada pria berjubah hitam yang sekarat yang jatuh tak berdaya. Dengan ekspresi acu-ta'acu tangan kanan Xiaoyan pun segera memegang pedang berat api surgawi. Tubuh Xiaoyan pun berbalik ke samping dan Xiaoyan segera melesatkan pedang api surgawi di tangannya. Bayangan api dengan cepat melesat yang tanpa ampun segera menembus ke dalam tubuh pria berjubah hitam. Benturan pun segera terjadi dengan tubuh pria berjubah hitam yang terpental dan menghantam dinding batu. Setelah itu Xiaoyan pun tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Kekuatan spiritual Xiaoyan ditarik dan ruang ilusi seketika menghilang tanpa jejak. Semuanya muncul kembali dalam tampilan sebelumnya. Xiaoyan melihat pria tak bernyawa berjubah hitam yang tergantung di tebing dengan tangan tertunduk. Semua orang yang menyaksikan adegan ini benar-benar tidak bisa mempercayai mata mereka. Xiaoyan baru saja jatuh ke dalam krisis namun pada akhirnya Xiaoyan berhasil dengan kemenangan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar berhasil menang bahkan tanpa cedera sedikitpun. Semua orang bertanya-tanya level apakah kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiaoyan berpikir bahkan jika ia menghadapi Xiaoyan hampir tidak ada harapan untuk bisa menang. Kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan ini benar-benar terlalu menentang surga. Pada saat ini semua orang benar-benar sunyi setelah pertempuran benar-benar berakhir. Namun kesunyian ini tidak berlangsung lama sebelum akhirnya pasukan koalisi segera berteriak serempak menyebutkan nama Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain melihat semua pria berjubah hitam telah tumbang para anggota dari klan Iblis Jimo pada saat ini benar-benar bingung. Mereka pun segera melemparkan senjata mereka dan berlari dengan panik ke segala arah. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun segera mengangkat alisnya sedikit dan memerintahkan semua orang untuk jangan membiarkan siapapun pergi. Pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera mengeluarkan teknik langit dingin lagi. Kekuatan spiritual Xiaoyan seketika menyebar dan gelombang darah segera mengikuti satu sama lain seperti bayangan. Bersamaan dengan itu banyak sosok individu yang seketika jatuh seperti padi yang dipotong. Sementara itu di sisi lain setelah mendengar perintah dari Xiaoyan semua orang secara alami tidak mau ketinggalan. Baik kelompok Xiaoyan maupun koalisi dari klan Xiaoyan pada saat ini seketika menyerbu. Akhirnya di bawah pembantaian ini ribuan orang pun seketika jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Sementara itu langkah kaki dari pemimpin klan iblis Yimo pada saat ini tidak bisa bergerak. Ia terpaku ke tanah dan benar-benar tidak berani untuk bergerak lagi. Pengikut klan iblis Yimo yang tersisa juga pada saat ini mengalami ketakutan. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun segera berhenti beberapa langkah dari pemimpin klan iblis Yimo. Xiaoyan segera bertanya dengan suara dingin apakah ia akan bunuh diri ataukah ia ingin bertahan hidup. Pemimpin klan iblis Yimo pada saat ini segera mengangkat kelapanya dengan senyum di wajahnya. Ia menyadari maksud dari Xiaoyan yang ingin mengetahui informasi. Ia pun akhirnya segera berkata apakah Xiaoyan ingin mendapatkan rahasia yang ingin Xiaoyan ketahui dari dirinya. Ia tidak akan memberitahu Xiaoyan bahkan ia harus berakhir dengan kematian. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata jika itu yang memang ia inginkan maka Xiaoyan akan membantunya. Begitu perkataan Xiaoyan ini terjatuh sosok Zing yang menerima kedipan dari Xiaoyan pun segera mengeksekusinya. Akhirnya nasib dari kepala klan iblis Yimo pada saat ini benar-benar sudah tamat. Terima kasih telah menonton!